Dapur Bersa, berikut ini kami sampaikan laporan kronologi terbakarnya kapal tanker di Pelabuhan Semayang Balikpapan pagi tadi. Dimulai dari penemuan tumpahan minyak yang diduga jenis solar di sekitar jetty 2 hingga damping area Pelabuhan Sefron Semayang pada pukul 4 pagi. Sekitar pukul 4 lewat 15 waktu Indonesia Tengah, tim gabungan Pertamina Refinery Unit 5 langsung menyisir tumpahan minyak tersebut. Penyisiran dimulai dari Pelabuhan Sefron Semayang ke arah barat dan juga utara. Pada jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah, penyisiran sampai di Kampung Atas Air, Kelurahan Baru Ilir, Balikpapan Barat. Pada jam 7 pagi diketahui dampak tumpahan minyak menyebar dari Kampung Atas Air hingga Pelabuhan Sefron Semayang. Satu jam berikutnya penyelidikan mengambil kesimpulan sementara tumpahan minyak solar dibelaskan dari kapal Tengker MT Lamiwuri 01. Radius terdampak parah mencapai 300 meter. Sekitar jam setengah 10 pagi upaya pemusnahan solar dengan cara dibakar di tengah laut dimulai. Itu juga ada salah prosedur, kebakaran membesar hingga mengakibatkan kapal ikut terbakar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!